Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu misteri besar dalam ajaran Islam, yaitu tentang Dajjal. Sosok yang dikenal sebagai pemfitnah terbesar di akhir zaman ini menyimpan banyak rahasia, termasuk tempat persembunyiannya yang masih menjadi teka-teki. Dajjal adalah sosok yang digambarkan dalam banyak hadis sebagai makhluk bermata satu, yang akan muncul di akhir zaman membawa fitnah dan ujian yang sangat besar bagi umat manusia. Kehadirannya akan menjadi salah satu tanda besar kiamat, dan disebutkan bahwa Dajjal memiliki kemampuan luar biasa seperti menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan mengeringkan sungai. Namun, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, di mana Dajjal berada sekarang? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad S.A.W. pernah menceritakan tentang seorang sahabat bernama Tamim Eddari yang bertemu dengan seorang makhluk misterius ketika ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Makhluk itu memberitahu bahwa ia adalah Dajjal, dan ia sedang terikat di suatu tempat, menunggu waktu untuk dilepaskan. Beberapa ulama dan ahli tafsir menyebutkan bahwa pulau tempat Dajjal terikat berada di kawasan Samudera Atlantik, atau ada juga yang menyebut di wilayah sekitar Segitiga Bermuda. Tempat-tempat ini kerap dikaitkan dengan berbagai fenomena misterius, yang mungkin berkaitan dengan keberadaan Dajjal. Selain itu, beberapa teori menyebutkan bahwa Dajjal mungkin berada di lokasi yang terisolasi, seperti gua atau lembah tersembunyi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh manusia. Ada pula yang percaya bahwa keberadaan Dajjal bersifat gaib dan hanya akan terungkap saat waktunya tiba. Sebagai seorang Muslim, kita tidak diwajibkan mengetahui secara pasti di mana Dajjal berada, tetapi yang lebih penting adalah mempersiapkan diri dan memperkuat iman agar tidak tergoda oleh fitnahnya. Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk selalu membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Peristiwa kemunculan Dajjal merupakan bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang akan menguji keimanan kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperbanyak amalan, memperkuat keimanan, dan senantiasa berdoa agar dilindungi dari fitnah yang sangat dahsyat tersebut. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat dan menguatkan keimanan kita dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.